Perguruan Sejati Jilid 21 Benar saja salah satu pedang pusaka yang bernama Li Hwe Ekiam sudah hilang dari tempatnya. Hwe Osho itu sangat aneh, ia pergi tanpa pamit dan membawa pedang untuk apa kata Yao Kian Che. Mungkin firasat buruknya itu dikarenakan ia melihat luka ceng-ceng, kata Chiu Kong. Tapi Toa Gu dan Tian Se sampai sekarang belum bangun, hal ini mendatangkan firasat buruk bagiku kata Bok Tiong. Jika begitu sebaiknya Li Hwe Ekiam coba tengok mereka, jika belum bangun gotong saja kemari kataan Tiong Giyok. Bolehkah aku menemani Li Hwe Ekiam keluar tanya ceng-ceng. Tiong Giyok tersenyum sambil menganggukan kepala. Ceng-ceng cepat-cepat mengikuti Bok Tiong keluar gua, dalam sejenak ia membuat kesan baik pada orang tua itu, sehingga salah paham tadi hilang dalam waktu sekejap. Seberlalunya kedua orang itu, Tiong Giyok berpaling pada Yao Kian Che dan berkata dengan serius, Ku minta Yao Lo Chiang Puei mencapaikan diri pergi ke Siausasan untuk menemui Hak Pek Siaang Yao, dan mohon pada mereka sepuluh orang yang pandai berenang lengkap dengan alat-alat selamnya. Dan suruh mereka menantikan di Tiong San Sia dalam minggu ini juga, ia pun menyerahkan pedang Hang Sia Kiam pada Yao Kian Che. Jika mereka tak yakin, perlihatkanlah pedang sebagai bukti, di samping itu ia pun menyerahkan Tian Lui Tia pada Chiu Kong. Ku minta Lo Chiang Puei mencapaikan diri membawa buku ini sebagai benda kepercayaan untuk menyambangi Tong Chian Li di Kiu Yang Sia. Katakan kepadanya aku mengaturkan terima kasih atas kesediaannya menerima ibuku di samping itu Minta pula kepadanya untuk menahan Pek Kiam Hang dalam waktu setengah bulan, jangan sampai meninggalkan Kiu Yang Sia, Yao Kian Che dan Chiu Kong saling tatap, dengan wajah guram. Akhirnya Yao Kian Che bertanya dengan heran, apakah si Yao Chu Jin sudah bertekad untuk menolong Man Kou Nio dari cengkeraman kaum Pok Tian Pang benar. Tapi niatku pergi ke sana semata metu bukan karena urusan Man Kou Nio saja, masih ada yang lebih penting lagi dari itu bolahkah ku tahu hal yang penting itu tanya Chiu Kong. Niatku pergi ke markas kaum Pok Tian Pang di samping untuk menolong Man Kou Nio, yang terpenting untuk menemui orang tua di dalam penjara tanah itu. Apakah si Yao Chu Jin tahu siapa orang itu menurut dugaanku, orang tua itu bukan lain daripada ayahku sendiri Chiu Kong dan Yao Kian Che menundukkan kepala tanpa berkata-kata lagi. Setelah itu dengan berbareng mereka merangkapkan tangan. Kalau begitu sekarang juga kami pergi baik, lebih cepat lebih baik kata Tiong Jiok yang terus mengantar kedua orang tua itu keluar gua. Baru Yao dan Chiu berlalu, tampak Bok Tiong bersama-sama Ceng-Ceng, To Agu dan Tian Se kembali ke gua. Di antara mereka tampak Tian Se paling gembira, Xiao Chu Jin mungkin engkau takkan percaya dalam waktu semalam aku dapat memahami ilmu samadi dari Tian Leong Bun betulkah? Siapa yang mengajarimu tanya Tiong Jiok. Tian Se menunjuk pada To Agu. Oe Ye Su Heng yang mengajari keruan saja Tiong Jiok dibikin melengah karena ia tahu sendiri To Agu sendiri sangat goblok dan tak bisa memahami ilmu itu, apalagi mengajari orang lain. Hahaha betul-betulkah dia yang mengajarimu To Agu merasa jengah sendiri. Aku tak mengajari apa-apa, hanya menyuruhnya tidur. Tapi ia mengatakan memperoleh hasil yang luar biasa sekali. Sebaliknya aku pun tidur, dan benar-benar merasakan ada kemajuan. Tubuh rasanya melar mau meledak saja. Kalau dipikir lebih mendalam membuatku seram, jangan-jangan tempat ini angker dan kami kemasukan sesuatu jin atau iblis, bisa begitu tidak Tiong Jiok tertawa tergelak-gelak. Di samping itu ia memperhatikan pada si Tolol itu memang beda kelihatannya dari kemarin-kemarin. Sinar matanya begitu tajam, menandakan ilmu dalamnya sudah tinggi. Ya mungkin kemasukan roh halus, sehingga membuatmu kuat dan gagah. Coba kau hajar dinding gua itu aku tak berani kata To Agu. Takut sakit tanya Tiong Jiok. Bukan. Ku takut dinding itu roboh hei-hei-hei ngomong senaknya. Apa kebiasaanmu bicara sesombong itu ejek ceng-ceng? Lihatlah seru To Agu dengan sengit, karena dipandang enteng. Hutangin pukulan terlepas dari tangannya. Melihat ini Tiong Jiok menjadi kaget, cepat ia menarik ceng-ceng dan tian sekeluar, sedang bok Tiong pun mengikuti keluar. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi keras, dari ambruknya dinding gua, nyatanya pukulan To Agu membuat dinding itu roboh. Ceng-ceng menjadi cemas dan menyesalkan dirinya sendiri. Siaw Chujin akulah yang mencelakakannya, ia mati teruruk dinding yang roboh itu, adikku yang baik tak perlu cemas, aku tak bisa mati. Tiba-tiba terdengar suara To Agu dari gua. Nyatanya dengan kekuatan tangannya ia membuat batu-batu yang menyumbat gua itu berterbangan keluar. Ia sangat kebal, batu-batu yang menimpa dirinya tidak membuat luka cuma bajunya pecah-pecah. To Agu engkau sangat lihai puji Tiong Jiok waktu melihatnya keluar dari gua. Sejak saat ini bukan saja tahan pukul, bahkan bisa memukul juga mari kita berangkat-berangkat kemana tanya To Agu. Memukul orang yang pantas dipukul kata Tiong Jiok yang terus meninggalkan tempat itu, diikuti yang lain-lain dari belakang. Ciusan sia letaknya dekat pegunungan, merupakan perdesaan yang tidak seberapa ramai. Sungguh pun begitu jalannya cukup besar dan sangat bersih, banyak kaum pelancong yang bertamasya ke daerah itu. Atau melewatkan waktu liburan dengan bermalam di penginapan-penginapan yang terdapat di situ. Di antara penginapan-penginapan yang terkenal adalah penginapan BW Ekiye. Letaknya di arah selatan jalan raya. Gedungnya terdiri dari tiga wubungan, halamannya luas dan indah. Di depan gedung terdapat tempat menambat dan mengombongi kuda. Tanggura tangga batu yang berunda-unda menghubungi jalan raya halaman gedung. Sedangkan merek penginapan terpanjang sana megahnya di atas pintu, dari jauh orang bisa melihatnya. Pegawai-pegawai yang bekerja di penginapan itu lebih kurang 40 orang lebih, kebanyakan mereka menganggur sekali. Sebab pada hari-hari biasa jarang ada tamu yang datang ke situ, kebanyakan menggunakan kelas 2 yang murah harganya. Biarpun begitu pegawai yang bekerja di situ tetap dipakai dan tidak pernah ada yang diberhentikan dengan dalih seri ataupun alasan yang lain. Hal ini mengherankan dan membingungkan kaum pedagang, sebab terang-terang mereka melakukan usaha rugi. Tapi untuk yang mengetahui rahasia penginapan itu sedikit pun tidak merasa heran. Karena penginapan itu milik kaum Pogtianpang. Dan dijadikan pos penghubung markas pusat mereka. Lama-kelamaan orang pun tahu bahwa penginapan itu hanya peluai saja dan tidak ada yang mau lagi bermalam atau mampir di situ. Tapi sungguh aneh dalam hari-hari belakangan ini penginapan ini banyak tamunya. Tamu-tamu itu bukan orang-orang biasa, mereka adalah jago-jago kengow yang berpakaian serba ringkas dan menyoren senjata. Keadaan penginapan menjadi ramai, tapi 3 hari kemudian tamu itu semuanya pergi, tinggallah seorang tua saja yang masih selalu menginap di situ. Orang tua itu tampaknya ia sangat gagah sekali, biarpun usianya di antara 70 tahun. Pipinya merah sehat, dan sering tersenyum-senyum dengan ramahnya bila bertemu seseorang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ia menyewa kamar ke satu di bagian rumah yang berwungan paling belakang. Kerjanya kebanyakan mengunci pintu kamar, sampai makanan dan minuman setiap harinya dibawakan oleh pemilik penginapan itu yang lazim dipanggil Chiang Kui. Chiang Kui itu seorang pertengahan umur yang kurus kecil, matanya sipit tapi tajam, tak ubahnya dengan matah, tikus, demikian pula dengan kumisnya yang jarang menyerupai tikus juga. Anak buahnya biasa memanggilnya San Chiang Kui. Hari ini di jalan raya yang sepi di kota pedesaan Chin San Siap terlihat seorang laki-laki mengendarai kudanya dengan kerasnya. Ia menuju ke penginapan B.E.K.I.E. Begitu ia melalui tangga batu, tubuhnya segera terjungkel dari tunggangannya. Ia mencoba bangun dengan terhuyung-huyung sambil menekan perutnya. Dua pegawai penginapan cepat-cepat memberi pertolongan, laki-laki itu dipapahnya dari kiri dan kanan dan terus dibawa masuk ke dalam penginapan. San Chiang Kui menghampiri tamu itu, ia menjadi kaget, karena di perutnya tampak sebuah luka besar yang mengalirkan darah dengan hebatnya. Dengan napas tersengal-sengal laki-laki itu membuka mulut, da, dari, ca, bang. Jio Chiu, mana tanda pengenalmu laki-laki itu menunjuk-nunjuk sakunya, setelah itu kepalanya segera terkulai napasnya terhenti. Ia mati. San Chiang Kui memeriksa sakunya laki-laki itu, ia mendapatkan sebuah kantong kulit yang berlepotan darah. Ia membuka kantong itu dan mengambil isinya, setelah itu melangkah masuk ke dalam sambil memesan anak buahnya. Kuburlah jenazah ini baik-baik wajah pucat San Chiang Kui semakin pucat setelah membaca habis isi surat. Cepat-cepat ia berlari-lari ke belakang. Terus masuk ke kamar siorang tua bermuka merah tanpa mengetuk pintu. Orang tua itu sedang semedi, gangguan ini membuatnya tak senang, dengan mendelik ia menegur, ada apa membuatmu kebuah kantak keruan cabang di Jiao Chu habis disapu musuh, ketua cabang dan sekalian anak buahnya mati terbunuh. Dari mana kau dapat berita ini? Seorang informan yang menyampaikan, tapi ia sendiri luka parah dan sudah mati. Musuh itu dari golongan mana silahkan Tufu Toat. Buahkah surat ini? Orang tua itu segera menyambut surat dari San Chiang Kui dan membacanya dengan cepat. Heran kenapa Hek Pek Siang Yau bisa lakukan hal ini. Ia berani menentang Pek Tian Pang dengan Keru yang berani, secara terang-terangan, sungguh luar biasa sekali. Dikembalikannya surat itu pada San Chiang Kui. Segera laporkan dengan kilat ke markas pusat, biar lo cucong sendiri yang mengambil keputusan San Chiang Kui mengangguk dan membalik badan untuk berlalu, tapi menjadi urung karena orang tua itu menanyakan lagi. Ada berita dari Kiu Tiang atau tidak belum? Jawab San Chiang Kui. Kui yakin bocah siing itu tidak mempunyai keberanian sebesar yang kita duga. Orang tua itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Engkau jangan memandang enteng kepadanya, kalau ia tahu Wan Jek kena tangkap, jangan kata ke markas Pek Tian Pang ke ujung langit pun pasti ia datang. Apakah ia berani menempuh bahaya guna menolong Wan Jek kalau ia takut namanya bukan In Tiong Giyok? Bocah itu tabiatnya keras, nyalinya besar, di benaknya tak ada bahaya atau takut aku menjadi anggota Pek Tian Pang. Belum berapa lama, sehingga kurang mengetahui riwayat bocah itu. Tapi untuk menghadapi bocah semacam itu, tak usah terlalu repot-repot. Andai kata ia datang, belum tentu ia bisa melewati cabang-cabang kita untuk apa repot-repot menyiapkan jago-jago kelas berat. Menghadapi bocah saja engkau belum menghadapi sendiri bocah itu, tak heran berani membuka mulut senakmu, tapi kalau sudah bertemu, kalau sudah bertemu, hektometer, akan ku beset kulitnya jangan-jangan mulutmu yang kena di beset kata orang tua itu, Sudahlah jangan banyak omong San Chiang Kui segera mengangguk dan terus keluar. Dipanggilnya anak buahnya yang cekatan dan disuruhnya mengantarkan surat dari Jiao Chiu itu ke markas pusat mereka. Waktu sore, San Chiang Kui seperti biasa membawakan makanan untuk orang tua yang tinggal di kamar belakang. Baru pula ia mau ke sana, dari luar terdengar suara berisik beberapa orang, Ia mengawasi sambil menunda niatnya ke belakang. Tampak empat laki-laki dan seorang gadis. Satu pun tidak ada yang dikenalnya. Ia menjadi bingung demikian pula dengan anak buahnya, sehingga kedatangan tamu itu tidak ada yang menyambut. Ini penginapan bukan loh yang tanya tamu itu kepada pelaitan sambil tersenyum. Benar. Benar sahut salah seorang pelayan yang lebih cerdik. Saudara-saudara dapat bermalam dan sekalian makan di penginapan ini, bila begitu kami tidak salah masuk kata tamu tadi sambil tersenyum-senyum, kami mau bermalam, adakah kamar yang bersih banyak? Banyak. Mari masuk kata San Chiang Kui, sambil berkata ia mengerlingkan matanya pada anak buahnya, untuk mengajak para tamu masuk ke dalam. Aku masih ingat betul pernah bermalam di penginapan ini, dan mengambil tempat di ruangan paling belakang, kata salah seorang tamunya. Oh rupanya saudara tahu, bahwa ruangan paling belakang lebih jauh dari jalan besar dan lebih tenang keadaannya bukan benar. Di samping itu, dapat bermalam lagi di tempat lama lebih enak dan membangkitkan kenangan manis pelayan itu agak bingung karena ia tahu di ruangan belakang ada seorang tua berwajah merah, maka ia menjadi sanksi. Saat inilah San Chiang Kui datang dan terus mementak anak buahnya. Sebagai pengusaha kita harus mengikuti kehendak para tamu. Engkau ini kenapa tidak kenal etika sekali? Kalau semua pegawai semacamu, bisa-bisa usaha ini gulung tikar kata San Chiang Kui tanda sekali. Si pelayan cepat-cepat mengundurkan diri tanpa mengatakan barang sepatah katapun. Sedang San Chiang Kui dengan cepat tersenyum kepada para tamunya. Saudara-saudara mari ikut denganku dan terus diajaknya ke belakang. Bolehkah ku tahu nama loh yang tanya tamu itu? Oh, namaku biasa disebut San Chiang Kui. Dan siapa nama saudara namaku Inti Yong Giyok? Inti Yong Giyok benar. Memang kenapa tidak? Tidak kenapa-napa. Hanya saja pernah ku dengar di dunia Kang Ou ada seorang jago muda yang telah menjadi ketua salah satu perguruan silat bernama persis seperti saudara. Saudara San sebagai pengusaha rupanya memperhatikan juga keadaan dunia Kang Ou. Bukan oh, karena banyaknya tamu-tamu di penginapan ini, sedikit banyak ku dengar juga perihal kejadian di dunia Kang Ou, sambil berkata tanpa terasa mereka telah berada di depan kamar si orang tua berwajah merah. Inti Yong Giyok tiba-tiba berhenti sebentar dan mengawasi ke dalam kamar. Kamar ini sudah berisi, kata San Chiang Kui. Oh, kata Tiong Giyok yang melangkah lagi ke kamar lain. Akhirnya mereka berlima menyewa empat kamar, Bok Tiong dan Tiansak memakai sekamar, To Agu dan Ceng Ceng masing-masing sekamar, demikian pula dengan Tiong Giyok. San Chiang Kui secara ramah tamah dan telah temmelayani para tamunya, setelah semuanya beres baru mengundurkan diri. Tapi dengan tiba-tiba Tiong Giyok memanggilnya lagi. San Chiang Kui bolehkah ku tahu siapa-siapa yang mendiami kamar tadi itu ku lupa, harus kulihat lagi daftar tamu, jawab San Chiang Kui. Tak usah memeriksa lagi, cegah Tiong Giyok. Ku mohon bantuanmu untuk menyampaikan terima kasihku kepadanya. Karena ia mengirim orang-orangnya menyambut kami di Kiu Kiyang dalam hal ini kami tidak menyalahkan dirinya, hanya saja ku harapkan mulai hari ini tanpa seizinku, orang itu tidak boleh keluar dari kamarnya baik. Baik jawab San Chiang Kui sambil mengangguk-anggukan kepala, dan terus berlari keluar memberi laporan kepada orang berwajah merah itu. Hei, kenapa tanya si orang tua itu keheranan melihat paras gugup dari San Chiang Kui? Celaka. Celaka kata San Chiang Kui sambil menuturkan apa yang dikehendaki Tiong Giyok pada orang tua berwajah merah itu. Barusan ku dengar langkah-langkah kaki di luar kamar, apakah mereka adanya benar? Jawab San Chiang Kui. Nyatanya bocah itu sangat lihai. Kita sudah mengirim beberapa penyelidik untuk mengetahui jejak mereka, tak taunya mereka sudah datang kemari tanpa diketahui barang sedikitpun. Bahkan dengan berani mengadakan show of Dorce di sini, tindakannya itu benar-benar keterlaluan sekali. Hahaha, yang ku kuatirkan tidak mendapat tahu jejak mereka, kini sebagai ikan mereka masuk ke dalam bubu, tidak ada yang lebih baik dari jalan ini. Berapa jumlah mereka semua? Seorang tua berkaki satu, dua pemuda kasar, seorang gadis berbaju hitam, bersama Tiong Giyok sendiri, berjumlah lima orang siapa orang tua berkaki satu itu entahlah sejak masuk ke sini tidak berkata barang sepatah pun, agaknya kepandainya tinggi sekali, perlukah hal ini dilaporkan ke markas tanya San Chiang Kui pada kawannya. Kejadian terlalu cepat berubahnya, harus aku sendiri yang pulang melaporkan hal ini kepada lo cucong tapi Intiong Giyok telah memesan, bila mana kamu hendak keluar dari kamar ini harus seizinnya dulu, hahaha, kau kira aku ini manusia macam apa yang bisa ditakut-takuti? Pokoknya asalku mau keluar dari kamar ini siapapun tidak bisa melarang kamu bisa pergi, tapi bagaimana denganku sendiri? Hahaha rupanya engkau ketakutan sekali bukan? Kau toh sebagai pengusaha penginapan ini bukan? Tak mungkin mereka membuatmu susah. Lagi pula kepulanganku paling lama dua hari, setelah itu orang-orang di pusat bisa membereskan hal di sini baiklah, sediakan makan malam secepatnya, setelah itu siapkan seekor kuda, malam ini juga aku mau berangkat tanpa berkata lagi San Chiang Kui keluar dari kamar untuk menyediakan makanan orang tua itu. Begitu datang malam cepat ia memerintahkan anak buahnya menyediakan kuda, ia sendiri membawa makanan itu ke kamar seorang tua. Tak kira di tengah jalan ia dirintangi laki-laki tegap yang bukan lain dari toh Agu adanya. Oh, saudara belum tidur belum? Jawab toh Agu tersenyum. Entah apa yang kau bawa ini makanan untuk di kamar itu? Jawab San Chiang Kui sejujurnya. Hahaha kebenaran sekali perutku lagi lapar, bolahkah ku makan dulu bagiannya tamu itu? kata si pemuda penghadang itu. Tidak bisa, ini pesanannya. Jika kau mau boleh ku bikin lagi, tapi yang ini tidak boleh toh Agu jadi mendolik, dengan cepat makanan itu dirampasnya. Aku sudah lapar, mana bisa menahan terlebih lama lagi, bisa-bisa cacing-cacing di perutku mengamuk semua San Chiang Kui tidak mau ribut, kepaksa ia mengalah dan terus berlalu sambil menggelengkan kepala. Saat ini si orang tua berwajah merah sedang mondar-mandir di dalam kamarnya, sayup-sayup ia mendengar langkah yang semakin dekat ke kamarnya. Begitu langkah itu berhenti di depan kamarnya segera ia menegur. Siapa aku mengantarkan makanan untukmu? Jawab dari luar. Berbareng dengan itu pintu pun terbuka dan toh Agu menyelonong ke dalam. Oh, kiranya engkau kata siorang tua. Eh, Tok Kepong kukira siapa? Kenapa engkau ngeram terus di dalam kamar? Jawab toh Agu. Orang tua itu memang Tok Kepong adanya. Ia kenal toh Agu sewaktu terjadi perebutan pedang mustika di Hoaigiok San toh Agu dengan tersenyum-senyum meletakkan makanan di atas meja. Aku disuruh si Yau Chu Jin datang kemari untuk menyampaikan pesannya, yakni tanpa seijain dia engkau tak boleh keluar dari kamar ini, mengerti? Jika engkau tahu diri dan dengar kata tidak diapa-apakan, sebaliknya kalau engkau membandel kami akan menindak tanpa kasihan, jelas tidak selesai berkata toh Agu nyelonong lagi keluar. Kelakuannya itu kasar sekali, seenaknya keluar. Masuk ke kamar orang, tanpa izin dan permisi. Keeruan saja membuat Tok Kepong menjadi gusar, sungguhpun begitu ia diam saja tidak mencegah apa yang dilakukan toh Agu. Eh, selanjutnya jangan seperti gadis pingitan, diam saja di dalam kamar, kata toh Agu dari luar. Eh, babi, kemari teriak Tok Kepong dengan sengitnya. Siapa yang memakiku babi teriak toh Agu tidak kurang kalapnya. Aku, kau babi tak tahu diri, mencari mati sendiri bentak Tok Kepong. Berbareng dengan itu ia mengcengkeram pada si Tolol dengan lima jarinya. Orang tua Tolol, nyatanya kau sendiri yang cari penyakit sendiri, kata toh Agu tanpa berkelit sedikit pun menghadapi serangan musuhnya. Keruan saja cengkeraman Tok Kepong dengan empuk mengenai pundak toh Agu, anehnya bagaimanapun ia mengeraskan cengkeraman itu, sedikit pun tidak membuat lawannya berasa. Jika diganti orang lain, cengkeramannya itu sedikitnya akan membuat korban pingsan. Bagaimana sudah kau pakai tenaga penuh apa belum tanya toh Agu? Nah, rasakan juga lenganku ini, benar-benar ia menebaskan tangannya ke pinggang musuh. Tok Kepong adalah jago tua yang cukup berpengalaman, begitu cengkeramannya tidak membuat musuh roboh, sadar menghadapi seorang yang memiliki ilmu kebal. Maka itu dengan cepat ia menghindarkan diri dari serangan lawannya, sambil melompat. Ruangan kamar tidak seberapa besar, begitu ia lompat serangan toh Agu menghajar tembok. Segera terdengar bunyi keras, tembok itu gugur. Serangan toh Agu dilancarkan berulang-ulang, membuat kamar itu tergetar, dan ambruk. Sedangkan Tok Kepong Siang Siang keluar dari dalam kamar. Sedikitpun ia tidak menduga seorang bocah tolol, memiliki kepandayan sebegitu hebat, tapi jago tua itu sedang bernasib buruk, begitu ia lompat dari kamar dan hinggap di bumi, kakinya terjerat tambang dan terus jatuh. Kiranya bok Tian Siang 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 sudah menantikannya di luar, begitu dilihatnya Tok Kepong keluar, ia menjirat dengan tambang dan terus melakukan totokan. Kasihan Salah Astu Jago dari Bulim Capsah Kiee diciduk bocah-bocah ingusan secara mudah. Suheng! Kemari, babi ini sudah ku bekuk teriak bok Tian Siang. Hektometer, ku kira ia lihai sekali, nyatanya kepandainya begini-begini saja, tahu begini seorang diri pun aku sanggup menciduknya kata toh Agu. Jangan pandang enteng kepadanya. Barusan jika tidak kugunakan Kero menangkap kelinci barangkali ia sudah lolos mari kita bawa ke dalam kata toh Agu. Kasihan Tok Kepong sudah tak berdaya, masih diseret lagi. Tok Kepong dibawa ke sebuah kamar yang terang-benderang, di situ ada Intiong Giok dan Bok Tiong, rupanya ia sudah menantikan agak lama juga. Toh Agu dan Bok Tian Siang dengan senaknya menggaburkan Tok Kepong yang sudah mati kutu. Jangan berlaku kurang ajar, bebaskan Tok Kepong dan sediakan kursi untuknya duduk kata Intiong Giok. Ciu Cheng Cheng segera menyediakan kursi, sedangkan Bok Tian Siang mendudukan Tok Kepong ke atas sambil membebaskan dari Tok Kepong. Begitu ia bebas Tok Kepong segera bangun dan berkata dengan gusar, Hektometer, kau kira aku kena digertak dengan kekerasan. Bocah bukalah matamu aku ini siapa Tok Kepong yang poe setelah ku bebaskan dari ikatan dan totokan ini, tidak berarti bebas untuk pergi semaumu, mengerti kata Intiong Giok. Aku tak percaya, baru pula ia berkata sampai di sini, pandangan matanya bentrok dengan sinar matu Intiong Giok. Ia merasakan sinar matu si pemuda itu tak ubahnya seperti-seperti luasnya lautan, begitu indah dan hangat, menghilangkan segala rasa gusar, dan berbalik tenang penuh kedamaian. Tok Kepong menjadi kaget, ia tidak bisa meneruskan kata-katanya karena otaknya seperti juga mabuk dan merasakan dirinya merapung-rapung di sebuah dunia khayal. Tok Lo Chiampo'e percayakah atas kata-kata ku Tiong Giok menegasi. Sungguh aneh dengan waktu sebentar, pendirian Tok Kepong jadi berubah, ia menganggukan kepala sambil menjawab, ya aku percaya kalau percaya ya baik kata Intiong Giok. Aku sebagai manusia yang mempunyai perasaan, aku tak bisa melupakan kebaikanmu sewaktu di markas pusat Pok Tianpang, dan tidak pula menghilangkan kebaikan saudaramu Kamkong di tebing bukit, karena inilah aku tak mau menimbulkan suatu bencana pembunuhan pada sesama manusia, Tok Kepong hanya menganggukan kepala berulang-ulang kali tanpa membantah atau mengeluarkan perkataan. Baiklah hal ini tidak dibicarakan sekarang. Pokoknya engkau harus mengerti bahwa pembalasan untuk kaum Pok Tianpang sudah diambang pintu. Aku mengharapkan bantuanmu berikut kedua saudaramu itu. Lekaslah mengundurkan diri dari dunia kejahatan untuk kembali ke dunia baik. Bila mana kalian bisa menjalankan permintaanku ini, segala permusuhan yang terjadi di antara kita berarti habis sampai di sini. Bagaimana apakah permintaanku ini? Tiang Pue setujui saat ini keadaan Tok Kepong sudah terpengaruh ilmu liap Hun Toa Hoat dari Tiong Giyok, tentu saja di samping mengiakan apa yang dikatakan si pemuda tidak ada jawaban lain darinya. Jika begitu, sebelumnya ku haturkan banyak terima kasih, kata Tiong Giyok sambil tersenyum. Di samping itu, penginapan ini yang jelas sebagai pos penghubung kaum Pok Tianpang, maka akan ku ambil alih. Agar hubungan pusat Pok Tianpang dan cabang-cabangnya terputus, jika hal ini aku yang lakukan, mungkin akan mengakibatkan jatuhnya banyak korban, maka itu ku minta bantuanmu untuk mengurusnya dalam beberapa hari baik, kata Tok Kepong dengan spontan. Jika begitu ku minta lo Ciam Pue menyerahkan tanda pengenal dari Pok Tianpang, kata In Tiong Giyok. Saat ini Tok Kepong menurut terus apa yang dikehendaki Tiong Giyok. Ia merogoh saku mengeluarkan tanda pengenal untuk keluar masuk markas pusat Pok Tianpang pada Tiong Giyok. Setelah menerima tanda pengenal itu, Tiong Giyok menyuruh Tiansek memanggil San Chiang Kui, tak selang lama San Chiang Kui masuk ke dalam kamar. Begitu ia masuk menjadi melengat melihat keadaan di dalam kamar itu. Karena ia melihat Tok Kepong diam saja, sedangkan Tiong Giyok memainkan tanda pengenal dari Pok Tianpang. Tak usah kaget, kata In Tiong Giyok. Aku sudah berunding dengan Tok Futo Adyakni mulai detik ini, penginapan ini ku ambil alih apa? Kong Cu mau mengambil alih penginapan ini San Chiang Kui semakin kaget. Benar. Tapi engkau tak perlu cemas. Biarpun sudah ku ambil alih, engkau sendiri tetap sebagai pengurus, pokoknya dalam segala hal berlakulah seperti biasa, kami hanya menggunakan tempat ini kurang lebih tujuh hari saja. Akan tetapi selama tujuh hari ini, siapapun tidak ku perkenankan mengadakan hubungan dengan Pok Tianpang. Bila mana di waktu itu orang-orang dari markas pusatmu itu datang kemari, harus diciduk dan ditahan. Barang siapa berani melanggar peraturan ini, ku paksa harus dibunuh. Kalian harus tahu bahwa Pok Tianpang adalah perserikatan sesat yang jahat, maka itu sekarang datang kesempatan baik untuk kalian memperbaiki diri. Ini sudah ku bicarakan dengan Tok Fut Hoat dan telah mendapat restunya San Chiang Kui keheranan, ia memandang kepada Tok Kei Pong dengan tanda tanya. Melihat ini Tiong Jiok menjadi tersenyum. Tok Lo Chiampo E bukankah maksudmu seperti ku katakan tadi benar jawab Tok Kei Pong sambil menganggukan kepala. Nah, kalau begitu perintahkanlah pada San Chiang Kui ini untuk menjalankan tugasnya Hei, jalankan perintah Kong Chu ini sebaik-baiknya seru Tok Kei Pong. Ya, ya, segera ku jalankan jawab San Chiang Kui sambil memutar diri keluar dari kamar. Sabar dulu, tahan Tiong Jiok. Apalagi yang Kong Chu kehendaki? Kulihat engkau sebagai orang cerdik yang memiliki ilmu tinggi, kempat bisa bekerja untuk poktian pang karena terpaksa Tiong Jiok menganggukan kepala. Mungkin kami masih perlu mendapat bantuanmu, sekarang maupun di kemudian hari San Chiang Kui menganggukan kepala semil memberi hormat dan ngeloyor pergi. Tiong Jiok menghantar kepergian orang dengan pandangan matanya yang tajam. Setelah itu disuruhnya pula Ceng Ceng untuk membayangi San Chiang Kui. Perhatikan dia, berilmu tinggi Ceng Ceng menganggukan kepala dan terus berlalu menjalankan tugas. Tok Kei Pong masih tetap duduk seperti arca. Tiong Jiok menghampirinya dan menepuk pundak orang tua itu sambil berkata, Sudah malam, tidurlah ya sudah jauh malam, harus tidur, jawab Tok Kei Pong yang terus saja celentang dan pulas dalam sekejap. Tok Agu letakkan tubuhnya di atas pembaringan, kata Tiong Jiok. Sudah itu kalian pun boleh mengasuh Tok Agu mengangkat tubuh Tok Kei Pong dan meletakkan di pembaringan. Kalau dia bangun dan kabur bagaimana tanyanya perlahan? Jika tidak ku banguni, dalam waktu tujuh hari tujuh malam ya tak bisa bangun, jawab Tiong Jiok. Kalau begitu dia dengar kata betul ya tanya Tok Agu. Ya, jawab Tiong Jiok. Pada saat inilah dengan tiba-tiba Ceng Ceng masuk ke dalam. Bagaimana tanya Tiong Jiok? San Chiang Kui menjalankan perintah si Yau Cu Jin dengan baik, setelah itu ia masuk ke kamar dan tidur, kata Ceng Ceng. Heran, biasanya penglihatanku tidak ngawur, aku yakin San Chiang Kui itu bukan orang sembarangan, apakah ia tahu kau buntuti berani ku pastikan ia tidak melihat jawab Ceng Ceng. Tiong Jiok terpaksa menganggukan kepala. Tapi rasa curigaku dalam sekali pada San Chiang Kui itu, beginilah, kita harus mengawasi terus gerak-geriknya selama tujuh hari ini. Jika si Yau Cu Jin merasa curiga, gunakan saja liap hun to ahwat kepadanya, kata Bok Tiong. Oh tidak bisa, karvena ia diperlukan untuk menjaga penginapan ini, agar orang-orang Bok Tianpang yang datang dari berbagai cabang maupun ranting tidak merasa curiga, bahwa penginapan Ji ini telah kita kuasai. Pokoknya awasilah dengan ketat, agar rencana kita tidak gagal waktu berjalan dengan cepat, beberapa hari telah berlalu, sedikit pun tidak ada kejadian apa-apa di penginapan Bwee Kiee. Sedangkan San Chiang Kui menjalankan pekerjaan seperti biasa, bedanya sekarang ini ia dibantu oleh orang tua berkaki satu yakni Bok Tiong yang bertugas mengawasinya. Tapi satu hal yang mengherankan, semua tamu yang masuk penginapan itu, setelah diterima oleh San Chiang Kui dan dihadapkan pada Tiong Giyok. Entah bagaimana jadi doyan tidur. Mereka baru bangun untuk makan jika Tiong Giyok membanguni, setelah itu tidur lagi. Hari seperti biasa, San Chiang Kui dan Bok Tiong berada di depan, tak selang lama datang empat penunggang kuda. Begitu Bok Tiong melihat tamu-tamu ini, hatinya menjadi girang, cepat-cepat ia menyongsong keluar rumah. Yao Heng, saat ini baru datang. Memang tamu yang baru datang itu adalah Yao Kien Chee, sedangkan yang lain adalah Hek Pek Siang Yao dan Siow Lem Siong. Bagaimana dengan Siow Chujin? Tanya Yao Kien Chee. Ada di dalam laporkan pada Siow Chujin bahwa Natto Ako dan Toa So serta Siow Heng sudah datang dari Pulau Hiu, Bok Tiong cepat mengajak para tamunya masuk ke dalam, sekalian menyuruh salah seorang pelayan melaporkan pada Entiong Giyok. Selang tidak lama Tiong Giyok muncul dan segera memberi hormat. Waduh, kami hanya minta bantuan orang-orang Lo Chiampo E, tak kira Lo Chiampo E sendiri yang datang, benar-benar merepotkan saja sudah kukatakan asal In Siow Hiap menghendaki bantuan kami, berkelautan api akan kulayani. Lebih-lebih hal ini adalah untuk mendatangkan suatu keramaian, biar tidak diundang pun aku harus menghadiri juga, kata Na Beng Siye si kecil mungil yang pandai bicara. Sekali lagi Tiong Giyok mengaturkan banyak terima kasih dan terus mengajak tamunya masuk ke ruang dalam. Sebenarnya kami hanya memerlukan orang yang pandai berenang sudah cukup, kenapa Lo Chiampo E mencapaikan diri saja? Omongan begini tak usah diucapkan lagi kata Lao Sun Kim. Yang penting tontonan ini harus kusaksikan Tiong Giyok tidak bisa mengatakan itu lagi, ia memperkenalkan kawan-kawannya pada tamunya itu. dan diadakan penyambutan dengan makanan dan hidangan yang lezat. Mereka duduk mengelilingi meja. Setelah minum beberapa cawan, Na Beng Siye bertanya, aku dengar tempat Pok Tianpang itu cukup berbahaya. Apakah In Siow Hiap sudah membuat rencana guna menggempurnya dalam beberapa hari ini? Aku telah menyelidiki keadaan Pok Tianpang. Soal bagaimana masuk ke markas mereka tak usah dibicarakan lagi. Yang penting bila mana kita sudah masuk dan menyerang mereka, jangan sampai ada seorang pun yang lolos. Mungkinkah engkau telah mempunyai rencana yang baik masuk ke dalam markas Pok Tianpang itu? Tanya Lao Sun Kim. Biarpun belum direncanakan sebagaimana mustinya, tapi tidak sulit asal berani menempuh bahaya. Dapatkah ku tahu caranya? Tanya Sun Kim. Situasi dan keadaan markas Pok Tianpang berada di lering gunung, jika dilihat sepintas lalu hanya ada jalan dari depan saja melalui tangga baja yang bisa dikerek turun naik. Lain dari itu seperti tidak ada jalan lagi. Akan tetapi jika diperhatikan air terjun dari bukit yang terjun ke danau sepanjang tahun tak hentinya. Jika dikaji terlebih dalam air danau itu biasa bukan? Anehnya air itu belum pernah meluap membuat banjir untuk ketiga pulau yang berada di tengahnya. Karena itu aku menduga tentu ada mendapatkan jalan keluar dari air itu sama dengan jalan masuk ke markas Pok Tianpang. Yang tak jadi soal lagi apa yang kau katakan memang betul, tapi jalan keluar dari air itu sukar untuk ditemukan bukan? Andai kata diketemukan sukar pula dilaluinya, apa hal ini sudah dipikirkan juga kata Ana Beng Sye. Air tentu mengalir dari atas ke bawah, bila mana di bagian bawah terdapat sungai yang dekat dengan pegunungan itu, sudah dapat dipastikan berasal dari danau yang di atas itu. Kita bisa mengikuti sungai itu untuk mencapai sumbernya. Soal kesulitan lainnya, bagaimanapun dapat saja kita atasi asal ada kemauan oh, kiranya engkau membutuhkan 10 orang ahli di air ini untuk mencari sumber air itu kata Lau Sye Kim. Benar jawab Tiong Giyok. Di samping itu masih ada juga jalan lain, yakni pintu depan. Dan pintu depan tanya Ana Beng Sye. Begini, pintu depan itu dijaga seorang Korea yang bertabiat kaku dan keras, namanya Kim Tak Ken. Ia berilmu cukup tinggi, tapi sedikit bodoh. Asal kita gunakan akal bisa mengelabuinya. Dulu pernah ia dihajar sampai luka parah oluh Cian Bin Sin Kei, sehingga pintu itu dijaga oleh orang lain. Kalau sudah dijaga oleh orang lain untuk apa menyebut-nyebut namanya lagi kata Lau Sye Kim. Tapi belakangan ini katanya ia sudah sembuh dan bertugas menjaga lagi pintu itu, kata Tiong Giyok. Kalau begitu apa sudahnya lagi tanya Lau Sye Kim. Ia manusia kasar yang kaku dan bodoh. Setiap yang mau masuk ke dalam harus mempunyai tanda pengenal, ia tidak peduli siapa asal mempunyai tanda pengenal ini diizinkan masuk. Asal kita mendapatkan tanda-tanda pengenal itu dan menyamar sebagi orang-orang Bok Tian Pang bukankah bisa masuk melalui pintu ini mungkin tanda pengenal bisa kita palsukan tapi bagaimana harus menyamar kata Lau Sye Kim. Jika Cian Bin Sin Kei ada di sini soalnya gampang, belum sempat Tiong Giyok berkata lagi, tampak Bok Tian Sye masuk. Syao Chu Jin San Chiang Kui mau bertemu denganmu katanya perlahan. Ada urusan apa katanya ada orang dari markas pusat Bok Tian Pang, siapa dia tanyanya sedikit kaget. Katanya seorang fotoat bernama Taichin Tojin, jawabnya menjelaskan. Dia kata Tiong Giyok sedikit heran. Sedangkan yang lainnya menjadi turut heran. Ia menganggukan kepala. Suruh San Chiang Kui menantikan di ruangan tengah, aku segera menemuinya, setelah itu Tiong Giyok meminta diri kepada tamunya dan terus keluar. Yao Kian Chee memberikan isyarat kepada Cheng Cheng. Si gadis berkata itu ini segera keluar membuntuti si Yao Chu Jin-nya. To'agu tanpa disuruh pun mengikuti keluar. Namun niatnya menjadi batal, karena si gadis mendelik ke arahnya. Herannya To'agu yang tidak takut langit dan bumi begitu melihat delikan si gadis menjadi kuncup. Dan tanpa pikir lagi untuk membantunya, To'agu diam dan kembali lagi ke dalam. Begitu Tiong Giyok tiba di ruangan tengah, Taichin Tojin sambil bergelak-gelak menyapanya secara berguyon. Eh, manusia ini aneh dimanapun bisa bertemu, In Siow Hiap selamat bertemu lagi akan tetapi pertemuan ini beda dengan dulu jawab Tiong Giyok. Yang terus mengambil tempat duduk, sedangkan Cheng Cheng dengan siap berdiri di sampingnya sebagai pengawal yang setia. Bok Tiong yang bertugas di depan kini sudah ada di situ juga dan ia mengambil tempat duduk di samping pintu. Tak usah berlaku begini, kata Tiong Giyok pada pengikutnya. Kedatangan Lociampue ini adalah sebagai tamu, dan kita harus baik-baik memperlakukan seorang tamu. Apa yang Siow Hiap katakan memang benar, pertemuan unu lain dengan dulu. Dulu penginapan Bue Kie ini dikuasai Pok Tianpang sekarang dikuasai olehmu. Dulu dengan kedudukan sebagai fotoat di Pok Tianpang pelayan-pelayan akan menyambut dan memperhatikanku dengan telatan sekali. Sehingga rasa gagah dan bangga memenuhi rongga dadaku, tak kira kini dianggap seperti semacam ini dan terkurung tak keruan sekali. Siow Hiap memberikan perintah tulang tuaku bisa dikeroyok hancur, di dunia ini aneh, antara senang dan susah ini datang bergiliran di luar kehendak kita. Memang benar, giliran susah atau duka itu akan tiba setelah kesenangan berlalu, semasa senang orang lupa dengan kesusahan. Ku ingat apa yang pernah kulihat, di mana Totiang dengan ditemani darah-darah cantik, mabuk-mabukan dan rangkul-rangkulan dengan lupa diri, dulu sekarang, pikiran orang mudah berubah. Dulu Siow Hiap mau menjadi penerjemah kaum Pok Tianpang bukan, tapi sekarang ku yakin tidak benar, kata Tiong Giyok. Sekarang apa yang hendak Totiang maksud dengan pertemuan ini aku sebagai fotoat kaum Pok Tianpang, datang dari markas pusat untuk menyelidiki kenapa dengan tiba-tiba hubungan antara penginapan B.E.Q.E. dan markas menjadi putus. Sesampainya di sini ku baru tahu bahwa pengurus penginapan ini sudah berganti orang Totiang sangat lihai bisa mengetahui penginapan orang ini begitu cepat soalnya mudah, karena San Chiang Kui aku yang memasukkan menjadi pengurus penginapan ini. Hari ini tidak terlihat ia menyambutku seperti waktu-waktu yang lalu, dan segera ku duga bahwa penginapan ini telah berubah jika Totiang sudah tahu penginapan ini berada di bawah kekuasaanku, kenapa tidak cepat-cepat kembali memberi laporan ke markas pusat, dan apa-apaan ingin bertemu ku, apakah Totiang sudah menganggap memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Tok Kepong-Tok Kepong dengan ku lain, nasibnya berbeda juga, maka itu ku yakin si Yau Hiap tidak bisa memperlakukan diriku seperti dia kenapa tidak bisa? Apakah mau bukti tanda tanya soalnya gurumu dengan diriku mempunyai hubungan yang erat sekali? Sedangkan si Yau Hiap sangat menghormati kepada guru, maka ku yakin menghormat pula kepadaku jangan membawa-bawa hubungan antara guruku dengan dirimu. Ingatlah apa yang terjadi di istana sorga, di mana engkau menyobek-nyobek surat dari guruku, dan sengaja mendemontrasikan perbuatan maksiat di hadapanku. Perlukah kiranya orang tua bertabliat begitu mendapat penghormatan dari yang muda? Kalau aku menjadi dirimu, malu mengeluarkan perkataan itu bukankah sudah ku katakan lain dulu lain sekarang soal hubungan guruku dengan dirimu tak usah dibicarakan lagi. Baik jawab Taichin Tojin. Mari kita bicarakan soal kepentingan bersama. Aku tidak mempunyai kepentingan bersama dengan seorang tua yang tidak tahu malu kata Taichin Tojin dengan sedikit kasar. Taichin Tojin tidak marah, ia tersenyum-senyum. Soal kepentingan bersama bukan urusanmu dengan ku berdua, tapi meliputi ke semua orang di dunia ini. Engkau boleh memakai ku tidak tahu malu atau apa saja yang lebih buruk dari itu, yang lebih kotor dari itu, tetapi apa yang ku perbuat itu tidak sekotor yang engkau pikirkan. Tiong Giyok merasakan bahwa perkataannya tadi memang terlalu keras, maka dengan tenang ia berkata, lalu apa yang Taichin Tojin menghirup dulu araknya, dan berkata dengan perlahan. Sebelum aku bicara, ingin ku tahu dulu, apakah si Yau Hiap sudah bertekad betul mau menggempur poktian pang hal ini tak perlu ditanyakan lagi apakah kenekatan si Yau Hiap ini guna menolong Pek Wan Jie Engkau boleh mengatakan begitu, tapi yang sebenarnya untuk menghilangkan satu momok dan bencana di dunia Kang Ou? Sebelum poktian pang usnah dunia Kang Ou tidak bisa aman dan tentramoh, jadinya si Yau Hiap bersumpah tidak mau hidup bersama dengan kaum poktian pang sudah terang antara kebenaran dan kelaknatan tak bisa hidup bersama di bumi ini, untuk apa ditanyakan lagi tapi apa yang dikehendaki si Yau Hiap itu adalah perbuatan bodoh yang harus dikasihani Hektometer, apakah Toti yang ingin mencegah apa yang hendak ku lakukan bukan? Tapi untuk mengutarakan sesuatu kenyataan yang terjadi di dunia Kang Ou ini, Lihatlah dalam waktu singkat poktian pang bisa berdiri dan bangkit menjadi sebuah perserikatan besar Segala perguruan yang ada di dunia Kang Ou satu persatu menyembah pada mereka Kini dengan kekuatan si Yau Hiap ingin menghadapi mereka siapa tahu setelah aku bergerak banyak orang-orang Kang Ou bergerak pula dan menumpas mereka kata Tiong Giyok Andai kata tidak, tenaga yang berada di tanganku ini masih sanggup menghancur leburkan mereka Andai ya kata gagal, bukankah orang-orang poktian pang itu semakin kuat dan bisa berlaku sewenang-wenang lebih dari sekarang kata Taichin Tojin Jika sampai terjadi begitu, yang mati itu bisakah ikhlas di dunia baka Taichin mengucapkan kata-kata ini seperti lupa dengan fotoatmu bukan? Ingat, tapi yang dibicarakan adalah kepentingan bersama bukan soal pribadi tapi pembicaraan Taichin yang didasarkan kegagalan semua dan bagaimana kalau usahaku ini berhasil kalau berhasil ku ucapkan syukur, hektometer, tak kira Toti yang bisa berperan sebagai manusia bermuka 2, ejek Tiong Giyok merah padam wajah Taichin Tojin untunglah dalam suasana tak enak bagi dirinya ini Sanci yang kuih tiba-tiba muncul tangannya memegang sehelai surat Insyao Hiap ada yang memberikan surat untukmu begitu ia menyerahkan surat segera pergi lagi Tiong Giyok membuka surat itu Engkau jangan terlalu mendesak pada Taichin Tojin ia bukan manusia jahat itu seperti kau pikirkan Apakah engkau lupa dengan suratku dulu yang pernah engkau terima melalui Toagu? Sekian Tiong Giyok menjadi melongot Karena surat itu datangnya dari Tian Bin Xin Keculit dan sudah tentu peringatan itu membuatnya ingat bahwa Taichin Tojin itu adalah seorang yang kepaksa dan berpura-pura mengabdi pada Pok Tianpang dan yakin kedatangannya ini untuk kebaikan dirinya Sungguh pun begitu dia tetap berpura-pura seperti tadi Surat itu dimasukkan ke dalam saku Maaf surat ini membuat pembicaraan kita terganggu Balik lagi ke soal tadi Aku sudah bertekad untuk menggempur Pok Tianpang Engkau akan gagal Sebab ilmu kepandaian lo cucong itu bukan main tingginya Dalam hal ini bukan kata aku merendahkan ilmumu Tapi dengan sebenarnya kepandaian dia itu sudah tinggi sekali Habis berkata Taichin Tojin segera bangkit dan permisi pergi Tiong Giok memandang kepergian tamunya sambil menggelengkan kepala Aneh di dunia ini bisa ada orang semacam dia Perlahan-lahan Taichin Tojin melintasi jalan raya Sesampainya di ujung jalan ia menoleh ke kiri dan ke kanan Mendapatkan tidak ada yang mengikuti dirinya Tiba-tiba saja langkahnya menjadi cepat dan terus berbelok masuk ke sebuah gang kecil dan terus masuk ke sebuah rumah bertingkat Penghuni rumah itu adalah seorang tua dengan seorang anak perempuannya Saat ini orang tua itu sedang berada di luar pintu Duduk di kursi malah sedang asyik menghisap pipanya Sedang anaknya berparas sangat buruk sedang menenun kain di ruangan dalam Sebelum masuk ke dalam rumah Taichin Tojin berdehem sekali Langkahnya pun diperlahankan Orang tua yang berada di depan pintu memandang sejenak Lalu mengetuk pipanya empat kali ke tanah Setelah itu menghisapnya lagi tanpa berkata-kata Tubuh Taichin Tojin berkelebat masuk ke dalam ruangan Di loteng kata si gadis tanpa menoleh bekerja terus Loteng itu lebarnya lima meter persegi, berjendela satu Dari sini bisa melihat keadaan puang minapan Bwee Kiai dengan tegas Saat ini di loteng itu ada dua orang tua sedang memasang meds mengawasi ke penginapan Bwee Kiai Begitu masuk, Taichin Tojin segera menghampiri kedua orang tua itu dan terus duduk Sudahlah tak perlu melihat lagi Aku telah menyampaikan kata-kata kepadanya dan kembali memberi laporan pada kalian Kedua orang tua itu dengan tersenyum memandang si Tojin Yang di sebelah kirinya adalah Tong Chian Li Sedangkan yang di sebelah kanan adalah gurunya Inti Yong Giyok Han Bun Siang Hidung kebau, nasibmu sangat bagus Tidak dia apa-apakan bocah itu kata Tong Chian Li setengah bergurau Sungguh pun begitu membuatku mendongkol setengah mati Tahukah apa yang dikatakan bocah itu apa yang dikatakannya tanya Han Bun Siang Hektometer, semua ini terjadi karena engkau kata Taichin Tojin Bila mana tidak kuingat soal ini menyangkut mati hidupnya dunia Kang O Siang Siang sudah kugaplok bocah itu Kenapa engkau menyalahkan diriku tanya Han Bun Siang Sebab engkau adalah gurunya, itu hasil didikan darimu eh, bolehnya renyem Pikir dong, apa kerjamu waktu di situ, itu kata Han Bun Siang Bagus, guru yang kencing berdiri selalu akan membela murid yang kencing berlari bukan? Engkau harus tahu suratmu yang merupakan gambar itu Bila mana tidak segera ku sobek suatu saat akan jatuh di tangan musuh Kau kira mereka itu bodoh dan tidak mengerti makna dari gambar itu Sudahlah selatong Chian Li Hitung-hitung engkau lagi sial saja, nanti akan ku suruh bocah itu mengaturkan maaf kepadamu Kini kita bicarakan soal yang sebenarnya, apa yang diutarakan bocah itu Bocah itu terlalu kepala batu, nomong apapun tidak ada yang masuk ke otaknya Ia tetap bersikeras mau masuk ke markas pusat Pok Tianpang Sudah kupikir ia akan berbuat demikian, kata Tong Chian Li sambil memandang pada Han Bun Siang Sifat keras dari anak ini mirip dengan ayahnya, kata Han Bun Siang Jika ia mau berbuat begitu juga, tidak ada jalan lain bagi kita, kecuali membantunya bukan? Kalian boleh berdamai sepuas-puas kalian Terus terang aku sendiri tidak bisa membantu karena penjaga pintu pertama yang bernama Kim Tak Ken Itu orang yang keras kepala Pokoknya kalau kita memperoleh tanda pengenal kaum Pok Tianpang Bukan secara mudah kita melalui Kim Tak Ken, kata Tong Chian Li Pikiranmu tak ubahnya seperti bocah ingusan saja, kata Taichin Tojin Engkau bisa mengelap dobi Kim Tak Ken, tapi pengawal-pengawal di situ bukan patung mati Mereka pasti akan meneliti tanda pengenal setiap yang masuk dan tak gampang-gampang menurunkan tangga Gampang kata Tong Chian Li Suruh si culit mengubah wajah kita menjadi orang-orang Pok Tianpang Beres bukan memang ngomong gampang, tapi bagaimana kalau ditanya mereka secara melip dan akhirnya ketahuan kedok kita Bukankah sama dengan cari penyakit sendiri? Kupikir caramu itu tidak kepakai sedikit juga semakin diomongi rasanya makin susah saja, kata Tong Chian Li sambil terpakur Eh, kupikir bagaimana kalau engkau mencapaikan diri sekali lagi untuk menurunkan tangga besi itu Aku sih mau saja, tapi cari yang kurang baik ini kalau mengakibatkan kegagalan Siapa yang bertanggung jawab pada Ang Tai Hiap dan Lim Syok Buwe Perkataan Tai Chin Tojin ini membuat Tong Chian Li bungkam Cari bukan tidak ada Ini bergantung dari peruntungan, kata Tai Chin Tojin Care apa coba terangkan, desak Tong Chian Li tak sabaran Keadaan di Pok Tianpang sangat hebat, segala kebutuhan dari ransum diusahakan sendiri tidak tergantung dari luar Hanya saja mereka membutuhkan, perkataan Tai Chin Tojin terputus, karena ia melihat penunggang kuda mampir di penginapan Bwe Kie Mereka mengenakan pakaian warna hijau di antaranya berusia lima puluhan, wajah mereka, badannya gemuk Yang satu lagi berusia tiga puluhan, badannya tegap, di pelana kudanya tergantung sebuah kantong besar yang kosong Caranya masuk ke markas Pok Tianpang berada di tangan kedua orang itu, kata Tai Chin Tojin Siapa kedua orang itu tanya Han Buns yang ingin tahu keterangan dua orang itu Yang tuaan bernama Liong Jan Siyye, pangkatnya Congkoan atau Mandor Dapur Yang mudaan bernama Chiu Yauwi, pangkatnya C.E. Chu atau Kasir Dapur, kata Tai Chin Tojin Segala koki begitu, kata Tong Tianli Biarpun pangkatnya kecil, potong Tai Chin Tojin, jabatannya besar Pikirlah tanpa makan manusia bisa hidup atau tidak Ya jelaskan dulu kegunaan mereka itu, kata Tong Tianli, kawannya itu Terima kasih telah menonton